setelah melihat secara langsung si kawat kawat ya otomatis karena ukuran itu burungnya burung medium up medium up itu berarti seukuran burung kutilang tadi kurung kutilang kan, tadi kurung kutilang itu udah minimal tuh itu aman banget aman, kalau di bawah itu ya harus bisa burung makin begini lolos, tapi yang berharap mudah-mudahan kita coba aja nanti ya mudah-mudahan mereka betah disini jadi gak ada keinginan untuk keluar betul gak sih? kita coba aja kayak peleci nih peleci kan lingkungannya udah ini kan bisa juga keluar malah bisa masuk justru iya 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 kalau kemana anak-anak, dia bisa keluar masuk baiklah teman-teman, sekarang saya lagi ada di tempatnya Dahakim ya di afiari Dahakim, cuman hujan hujan ini afiarinya tinggi ya ini hujan kalau hujan ini di sini tiap hari hujan jadi memang hujannya lama lagi kan kita lihat ini di sini dia tinggi banget jadi emang mau lihat proses pengerjaannya ini udah lumayan udah lumayan juga di sini cakep nih tinggi ya, tinggi dan luas hujan kameranya basah kita lihat dari sini saja lah ini orang hujannya kalau di sini udah hujannya aduh tiap hari ini kita lagi ada di Dahakim ini vokal afiari nya Dahakim jadi emang tinggi tinggi nya 12 meter ini ini diubah ya ini cuma hujan hujan teras banget nih kalau hujan teras sekarang sih gak apa-apa ini masalahnya hujannya ngerici aja nih enggak reda-reda cuman gerimis-gerimis duang ini tiangnya masih sulat jadi di dalamnya emang nanti kita dibangun ya di sini ya ini ada pohon semarau itu pohon pinus nih pohon pinus ada pohon rambutan juga di sini ini ini kelilingnya bagus banget jadi di sini kan areanya enak ya areanya enak makanya tempatnya juga enak ekosistemnya masih ada ekosistemnya masih terbentuk di sini udah terbentuk gitu jadi tinggal bangun aja di sini tuh ini kubahnya ya nanti di sini dikasih tulangan lagi jadi buat ram jadi pas untuk burung-burung juga ini di sini juga ada ramnya ya ramnya digulung juga nih gulungan coba kita lihat ramnya ramnya ukuran berapa gede juga nih ramnya dari sisi gini ini ramnya ini ramnya hijau ya ini dicat lagi ini besi rangka-rangkanya juga udah ada sih ini udah pohon rambutannya berdua lagi rambutannya ini enak banget di sini nih ini pohon besar-besar ini pohon besar-besar di sini juga pohon besar-besar semua cuman karena hujan gak bisa di ini ini ya ini listnya jadi di sini juga masih ada jadi per panel ini masalahnya per panel per panel per panel buat ram tutupnya karena ini luas ya hujan ini seger sebenarnya di sini jadi ini dibangun buat kurang-kurang buat dalemannya kurang-kurang ini apa kolam kurang-kurang katanya di sini kayaknya nanti bikin seri apa bikin seri burung endemik tuh cakep tuh di sini bisa berkembang biak pasti optimis lah kalau dibikin ekosistem seperti habitat liarnya pasti bisa berkembang biak apalagi di sini mendukung ya tenang gak terlalu berisik karena sebelah-sebelahnya juga rumah temboknya tinggi-tinggi juga ini ini cakep banget nih penenggungannya udah jadi jadi tinggal ngandangin aja sebenarnya ini ini tinggal nutup doang kan ini tinggal nutup doang makanya gitu itu lah ini lah bunyi akhirnya keluar juga bunyinya di hujan-hujan di rumah Joglu udah perkutut suara perkutut ini ini jadu banget saya gak bisa ngopi lagi ya udah perai ngopinya ampun ditumbang kemarin gede-gede kopi ini kan enak banget enak banget tapi bunyinya cuma sekali enak banget tapi bunyinya cuma sekali berkutut enak kalau gacar ya kalau gacar enak jadi gini ini enaknya kan memang harus ada pusat ekosistem di afiari itu utamanya air air itu sumbernya dari mana mata airnya kita bikin mata airnya dari mana berarti kan kalau dari sini kita lihat dari kontur tanganya berarti kan dari situ sebenarnya kan dari atas nah recamanya itu mata airnya itu dibikinnya dari sini mas recamanya dari gambarnya ya dari sini kita bikin seperti air terjurus sedikit di lojokan itu nah kesini ada tertusungainya nah disini nanti disini bulatannya itu bikin seperti danau ya disini nah danaunya itu tapi entah apa ee gak dalam banget sih apakah 50 cm-an gitu dia bisa ikan koi atau ikan ee mojaya atau apa gitu atau dangkal ya airnya kalau kolamnya otomatnya sebenarnya gak jadi masalah kalau yang kolamnya tapi pikirnya kan nah dibikin landai gitu terus ada ranting-ranting juga supaya burung bisa tingapnya di situ gak apa-apa oke jadi di dalam kan buat air eh buat ikan iya betul ikan bisa gitu mas tapi pinggirnya landai landai terus ada batu ataupun ranting-ranting gitu juga ranting buat asapis juga kan iya iya terus buat kalau mati betul betul nah cukup sekian teman-teman kita mantau nih mantau pas hujan hujan ini udah masih ders aja hujannya nanti kita lanjut ya sama sama air ini kita cukupi sekian dulu ini juga hujan oke oke teman-teman sip tarik nanti ya terima kasih terima kasih